Oke pemirsa, kita ketemu lagi dan kita kali ini akan meliput situs-situs bersejarah yang dihilangkan atau dibolduser oleh pemerintah Saudi Demi perluasan Masjid Al-Haram, ya kita lihat ini di lokasi ini di lokasi yang gundukan dan ada keramik yang kecil-kecil ini Ini merupakan lokasi tempat rumah Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, istri pertama beliau Bersama Ummu Khadijah, Ummul Muminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro Disinilah beliau dulu berumah tangga dengan Siti Khadijah ketika di Mekah Namun saat ini bangunan rumah beliau ini tidak tersisa sama sekali karena dihancurkan oleh pemerintah Saudi Karena disana itu ada toilet dan jika disini ada rumah maka akan menghalangi jalan ke toilet itu Itu merupakan toilet lama, toilet yang sudah dahulu dibangun dan sekarang di depan banyak toilet-toilet model baru Jika Anda haji tahun 2004 ke atas mungkin sudah bertemu dengan toilet ini Toilet yang mengarah dari Allah keluar dari marwah setelah melakukan sa'i Nah ini merupakan lokasi sa'i, lokasi marwah Keluarnya orang-orang yang telah melaksanakan ibadah sa'i Dan selanjutnya itu kita lihat ada istana Itu merupakan Jabal Kubes Jabal Kubes adalah tempat dimana Nabi Ibrahim pertama kali memanggil untuk panggilan haji Dan sekarang Jabal Kubes atau Gunung Kubes ini sudah tidak ada lagi karena sudah dibangun istana raja Dan sampai saat ini pembangunan masih berlangsung Dan disinilah tempat dulu peristiwa keren yang jatuh dan memakan banyak korban juga termasuk orang warga negara Indonesia Ini tempat keren yang jatuh Dan pemirsa dari kejauhan tampak bangunan yang berwarna kuning Bangunan yang berwarna kuning itu merupakan rumah tempat Rasulullah SAW dilahirkan Jadi kalau yang tadi yang di depan toilet itu adalah rumah Rasulullah dengan Siti Khadijah Tapi yang ini adalah rumah Rasulullah SAW dilahirkan oleh Ibunda Beliau Sayyidah Aminah Nah itu sekarang menjadi maktabah atau perpustakaan Sementara kita bergeser Jadi yang Gunung Kubes Dan ini di pintu ini Dulu lokasi tempat Darul Arkom Atau rumahnya sahabat Arkom Tempat dimana Rasulullah SAW mengajar sahabat-sahabat ashabi kunal awalun Yaitu sahabat-sahabat yang awal sekali memeluk Islam Dan disini juga lah tempat Islamnya Sayyidina Umar Ibn Khattab Setelah mendengar surat toha dari adiknya Ini lokasi rumah Darul Arkom Masih banyak sebetulnya situs-situs yang dihancurkan oleh pemerintah Saudi Demi perluasan Masjid Al-Haram Tanpa meninggalkan bekasnya sama sekali Namun di titik lokasi ini Jadi ketika Anda keluar dari Sayyid Anda keluar dan beloklah ke arah kanan Maka akan bertemu dengan lokasi-lokasi yang saya tunjukkan tadi Terima kasih Demikian liputan tim Inspirasi News saat umrah Ramadan Ada kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax